Mirsa debat calon presiden pada 12 Desember kemarin menjadi wadah menempa Omeni Publik. Debat menjadi panggung di mana retorika, pengetahuan kebijakan, dan juga kemampuan untuk bertahan dalam panasnya pertarungan politik di uji. Dan hingga kini isu yang berkembang saat dialog 12 Desember silam masih jadi polemik. Upaya saling serang apakah mampu mengaruhi elektoral. Kita bahas malam ini bersama dengan sumber kami di studio sudah hadir. Bang Andi Sinulingga, Bang Ucok, Juru Bicara Timnas Amin, selamat malam. Malam, Ranoff. Malam buat semua. Baik, ada juga di studio Mbak Sheril Tanzil, selaku Wakil Koman Komunikasi TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Malam, Ranoff. Sehat ya? Sehat, sehat. Ya agak parah lah suaranya udah habis suara. Halo Bang Ucok. Siap, Sheril. Akhirnya terkenal banget, terkenal banget. Sama, Sheril juga terkenal. Melalang Buwana ya. Biasanya dia yang wawancara orang. Baik, ini kan setelah kita kemarin bahas ya dengan Pak Silih, Personal Branding, selaku pengamat image, branding image, menyebutkan bahwa masing-masing capres itu punya upaya untuk saling serang. Baik Pak Anies, kemudian Pak Prabowo, Mbak Seril. Yang saya tanyakan ke Bang Andi dulu, apakah strategi ofensif dari seorang Anies ini mampu mempengaruhi elektabilitas dari seorang Anies? Kalau elektabilitas, tentu nanti publik yang nilai kan? Dan kita nggak punya alat untuk melihat kecuali big data yang di-tracking oleh teman-teman yang punya big data. Ada paling tidak tiga. Saya melihat itu kecenderungannya kan positif ya. Tapi begini, Heranoff. Debat ya. Kita tahu debat tuh. Debat itu kan perangkatnya itu. Klaim, ide, gagasan. Apakah ide, gagasan itu sudah pernah dilakukan? Apakah dilakukan sendiri? Atau dilakukan di tempat lain misalnya? Itu kan harus ditonjolkan dalam debat tuh. Klaim-klaim itu. Yang kedua adalah attacking. Nah, attacking ini gunanya untuk mengukur gagasan dan pikiran lawan. Nah, yang ketiga adalah defense. Nah, kalau kita lihat dari kemarin itu, semuanya itu menggunakan yang sama sebenarnya. Nah, bedanya karena pasangan nomor satu duluan, maka langsung attacking tuh. Menyampaikan pikirannya, kemudian attack. Nah, attack itu jangan dimaknai negatif. Attack itu men-challenge. Ini debat. Ini kan bukan khotbah Jumat. Yang tidak boleh orang bisa ngomong apa saja tanpa ada feedback. Dan itu kan terjadi feedback. Nah, karena dari debat itu ada tiga hal yang kita ingin ketahui. Yang pertama, itu gagasannya. Dari klaim itu bisa kita lihat gagasannya. Yang kedua adalah stabilitas emosional figur yang mau dipilih oleh masyarakat ini. Karena penting sekali. Gagasan itu gunanya untuk publik bisa melihat kemana arah bangsa ini mau dia bawa ke depan. Nah, yang kedua stabilitas emosional. Karena apa? Negara yang begini besar, bangsa yang begini besar, dengan keinginan partisipasi publik yang beragam itu. Itu ada tekanan, ada oposisi, ada segala macam bentuk yang akan sangat dinamis. Sehingga stabilitas emosi kepemimpinan itu penting untuk bisa melihat itu dengan detail. Apakah stabilitas emosional atau terbangun memang sangat tertata? Kita simak dulu, Bang Andi dan juga Mbak Sheril. Ada yang ketiga sebenarnya. Soal bagaimana gimmick dan juga apa yang disampaikan Mas Iman Cicapres oleh Prabowo maupun Anies berikut ini. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Baik, responan Anda Bang Andi melihat apa yang disampaikan Pak Anies. Sebelum sampai situ saya sampaikan yang ketiga ya. Soal artikulasi, komunikasi, retorika seorang figur. Karena retorika, kemampuan berkomunikasi untuk kepemimpinan itu penting sekali untuk menggerakkan. Jadi kepemimpinan itu jangan dipahami sekedar untuk mengatur, ini undang-undang Anda harus nurut. Tapi juga ada kemampuan menggerakkan segelur komponen bangsa terhadap program-program negara dan bangsa. Karena itu tiga hal ini penting. Nah kalau tadi kita kembali terhadap apa yang terjadi antara dialog antara Pak Anies dengan Pak Prabowo, menurut saya begitulah debat. Yang sejatinya itu debat. Nah cuman banyak masih mungkin di antara kita yang masih melihat serang-menyerang itu negatif. Heranov, petinju itu, ini saya kasih contoh ya. Itu fisik bertinju dalam ring. Tapi ketika dikeluar ring dia biasa lagi, biasa bisa minum kopi, bisa sama. Tidak ada hard feeling setelah itu. Tapi kompetisinya kan tinju fisik. Tapi kompetisi di sini adalah kompetisi tiga hal tadi itu. Nah yang kesemuanya itu adalah menguji calon dalam tiga hal. Baik itu ide gagasan dia, stabilitas emosinya, dan keterampilan berkomunikasi sehingga paham masyarakat. Nah nanti publik lah yang akan menilai, nah kita hanya memberikan kriteria itu saja sehingga publik melihat bahwa ini yang layak, ini yang tidak. Kalau kita lihat dari skor data, big data tadi kan cuman yang berubah pilihan itu cuman 9,8 persen. Dari hasil big data sebelum, pada saat debat, dan setelah debat. Baca Ariel, tadi dikatakan oleh Bang Andi, tingkat emosional itu sangat diukur dalam sebuah debat. Kalau Pak Prabowo sudah diukur belum ya sebelum debat maupun pelatihan? Gini, saya mau kasih data dulu ya. Dari MSNBC, kita tahu sebuah stasiun televisi nasional di Amerika yang sangat besar, dan sudah rutin mengadakan debat. Itu memang sudah ada survei mengatakan bahwa debat itu sebenarnya sudah tidak diperlukan. Karena sudah tidak terlalu akan mengubah pilihan masyarakat. Nah sekarang kita tahu ya seperti yang tadi Bang Ucok bilang, bahwa tinggal sekitar 10 persen mungkin yang undecided. Jadi hanya undecided itulah yang sedang kita entertain. Tapi tentunya debat itu penting. Karena para pemilih perlu lebih dekat mengenal calon-calonnya ya. Nah kemarin terkait emosional, saya akan mengikuti debat-debat Pak Prabowo sebelumnya sebagai wartawan. Background saya wartawan. Dan saya melihat kemarin itu Pak Prabowo sangat-sangat menjaga kesopanan. Karena apa? Dia tahu kunciannya Pak Anies semuanya. Beliau adalah orang yang dulu mendukung Pak Anies untuk maju di DKI. Jadi banyak tahu sekali kunciannya. Tapi saya melihat Pak Prabowo sangat menahan diri untuk tidak mempermalukan. Ataupun membuka aib-aib pelanggaran etika yang dilakukan oleh Pak Anies. Kalau dia mau kan bisa aja. Bahkan Budiman Sujat Miko yang mengatakan, usai debat ada konferensifers. Budiman mengatakan, kita itu sebagai tim sesnya sudah bilang, Pak ini Pak Anies sedang menyerang. Ayo serang balik. Tapi Pak Prabowo surprisingly, dia bilang, Jangan, kita gak perlu gitu. Karena publik perlu melihat ketiga calon ini shining. Ketiga calon ini pintar dan mereka layak untuk jadi capres. Nah saya melihat Pak Prabowo ini mungkin bertambahnya usia ya. Semakin matang dan dia merasa sudah comfortable, sudah di comfort zone. Dia tidak perlu lagi membuktikan hal yang bukan dirinya. Dan seperti yang kita semua bilang ya, dari tim ses, Pak Prabowo menjadi dirinya sendiri. Seorang tentara memang begitulah caranya ketika dia berkomunikasi ke publik. Karena tentara itu biasa memegang platon besar. Jadi tentunya begitulah cara komunikasi dia. Dan memang betul, kalau kita baca di X kemarin ya, Twitter. Itu memang ada yang mengatakan bahwa ini jadi pasti pemenangnya orang yang communication skill-nya paling tinggi. Yaitu kita tahu semua pasangannya Pak Bang Ucok gitu loh. Pak Anies kan sangat tinggi communication skill-nya. Tapi pada akhirnya manusia, maksud saya masyarakat Indonesia kan, Genuinya yang mana? Karena apa? At the end, pemimpin itu yang kita akan nilai, kerjanya bukan hanya communication skill. Kita tahu bahwa di masa Pak Prabowo, itu mungkin ya dia menhan yang paling bagus ya kinerjanya. Dia berhasil menekan separatisme. Kita lihat dia berapa kali datang ke Opua. Dia juga sangat dihormati oleh orang Aceh. Terbukti, salah satu petinggi mantan pemimpin GAM yang lalu membuat Partai Aceh, itu duduk di TKN. Dan kemarin juga hadir. Baik, kalau melihat kalau dari apa yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo, tidak terlalu serang balik ya ke Pak Anies, apakah ini sebagai bentuk mendulang simpati dari publik? Bukan, begini. Saya melihat dari keluarga Pak Prabowo, saya bertemu dengan kedua orang kakaknya ya, dua orang kakak perempuan Pak Prabowo. Mereka mengatakan, Pak Prabowo ini meskipun banyak disakiti oleh teman-teman seperjuangannya, dia tidak pernah bicara jelek kepada general-general yang dulu misalnya menghakimi dia, yang mengadili dia. Tidak pernah bicara jelek. Dan saya melihat Pak Prabowo ketika dia datang ke PSI misalnya, ke DPP kami ya, dia selalu mengatakan bahwa, ya seperti yang tadi Bang Ucok bilang, saya setuju tentang tinju tadi ya, bahwa Pak, ini kita adalah teman berkompetisi dalam pemilu. Tapi sesudah pemilu, kita harus bergandingan tangan lagi, setuju Bang Ucok ya. Kita sama-sama sebagai manusia Indonesia, bekerja sama lagi untuk Indonesia. Karena Pak, ini saya mengutip Pak Prabowo ya, Indonesia itu terlalu luas, untuk dikuasai oleh hanya satu orang. Jadi, mari sama-sama, kita berusaha bagaimana Indonesia, supaya bisa lebih maju lagi gitu. Jadi, ya kerja sama. Karena Indonesia terlalu luas untuk hanya dipegang satu dua orang. Baik. Gitu. Baik, kita akan simak analisa dari pakar komunikasi publik, ataupun branding image dari Pak Sili Agung, kemarin menyatakan di dialog kami, Pak Anies lebih cenderung melindungi Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo ini lebih tajam ke Anies. Kita simak ternyataan berikut ini dari Pak Sili Agung. Masing-masing tim debat harus berhitung banget, kira-kira elektabilitasnya seperti apa tuh. Oke. Makanya kalau kita melihat semalam, itu Anies relatif melindungi Ganjar. Oh iya? Agar enggak turun banget elektabilitasnya. Tapi terlihat dari interaksi ya artinya? Terlihat dari interaksi. Saya melihat dengan bahasa yang sangat soft banget gitu, ketika ada waktu 30 detik diminta untuk menyerang Ganjar, memberikan tanggapan, Anies lebih memilih untuk menyampaikan visi-visinya gitu. Dan kemudian Ganjar menjawab dengan cantik juga, oh iya, saya setuju kalau begitu. Oke. Jadi, itu. Karena apa? Karena kalau Ganjar tidak dilindungi, elektabilitasnya turun, larinya ke Prabowo. Oke, benar. Dan itu bisa satu putaran. Justru lebih tajam ke Anies. Oke. Lebih tajam ke Anies pada serangan pertama arahnya udah ke sana. Mungkin karena ada kekhawatiran bahwa elektabilitasnya Anies tambah naik nih. Sehingga harus ditahan dulu. Jadi timnya menyatakan bahwa ini agak bahaya kalau Anies bisa maju di dua putaran, yaudah, malam ini serangannya ke Anies gitu. Apalagi di... Silahkan responannya Bang Andi, soal stepnya Pak Sili. Iya, dia memahami dari segi komunikasi dan dampak terhadap elektoral ya, dan proyeksi itu. Itu kan pandangan beliau. Saya melihatnya, saya ingin mengatakan begini. Jadi kalau kita lihat big data yang berubah dari pemilih kemarin, dari debat kemarin itu 9,8 persen. Tapi sebenarnya itu bukan dari undecided saja, tapi juga dari swing voters. Karena masing-masing yang sudah ada, baik 01, 02, 03, itu masih ada pemilih ragunya di situ, yang swing itu. Dan kami meyakini pemilih ragu itu menunggu debat ini. Melihat debat ini. Nah, kalau dikatakan tadi misalnya, itu kan pandangan. Nah, saya tidak melihat begitu. Nah, saya hanya melihat bahwa kemarin memang dari awal, kalau menurut saya, kalau saya amati ya, selama dua jam lebih diskusi itu, pernyataan Pak Anies yang pertama, empat menit pertama itu, itu langsung direspon oleh Pak Prabowo dengan tensi yang tinggi, kalau saya tidak mau katakan emosional. Ya bahkan ada gesture-gesture yang orang bisa memahami itu ngenyek. Gecer, gitu-gitu misalnya ya. Itu ada semua itu. Tapi saya memahami itu bahwa, kalau ada yang bilang, bapak, genuine gitu ya. Kalau timnya Pak Prabowo kan mengatakan genuine, lebih jujur. Ya memang kayak gitu, Pak Prabowo. Nah, itu yang perlu disaksikan oleh publik. Yang genuine-genuine itu. Yang asli-aslinya itu seperti apa. Karena dalam dunia kampanye, orang pasti cenderung menampilkan yang baik-baiknya saja, kan? Dan itu bisa diatur. Heranov tahu, Sheryl tahu bagaimana strategi komunikasi. Tapi dalam panggung debat ini, itu tiga hal tadi itu akan jauh lebih gampang dibongkar, kalau memang suasananya jauh lebih dinamis. Jangan sampai cuman penyampaian visi misi, kita harus adem. Kan yang mau dikomunikasi olah-olah, saling serang itu nggak adem. Padahal itu memang namanya debat. Sedangkan presentasi saja, presentasi itu ada challenge dari audiens. Tapi emosional yang disampaikan oleh Mbak Sheryl, itu bertolak belakang, Mbak Angli. Emosional? Bukan saya yang bilang emosional ya. Dan emosional itu ditunjukkan di dalam publik saat debat, menunjukkan seseorang itu matang atau tidak. Atau begitu ya tadi? Saya mengatakan, Pak Prabowo menurut kami tidak terlihat emosional. Dia adalah memang seorang tentara, begitulah pola komunikasinya. Karena biasa membawakan di depan peleton yang besar. Nah itu yang saya sambut tadi. Karena Sheryl mengatakan begitu, saya mengambil itu, mengambil pendapatan itu. Itulah genuine ya, Pak Prabowo. Jadi saya juga mengakui bahwa itu genuine. Nah, pesan yang ini saya sampaikan adalah, originalitas masing-masing kandidat, itu harus tergambar dari aksi debat yang 2 jam ini. Itu harus tergambar. Ya tadi saya bilang tuh, gagasannya. Karena kadang-kadang kalau di luar itu, gagasan itu kan terpotong-potong. Nah itu kan itu gagasan, stabilitas emosional, keterampilan berkomunikasi. Karena ini kan penting kan supaya gagasan, mengartikulasikan gagasan dengan komunikasi yang dipahami publik. Nah, karena itu kenapa harus dibuka? Supaya publik itu bisa mengetahui untuk sebelum memilih, walaupun kata Sheryl tadi. Dia tidak besar, Eranoff ya, tidak besar. Tapi debat ini punya dua fungsi. Selain ada fungsi elektoral, tapi juga ada fungsi edukatif. Kita sebagai elit. Mungkin saya bisa menambahkannya, saya hadir di KPU saat debat, saya duduk di baris kedua di belakang para ketum partai. Jadi saya melihat dari jarak dekat. Ketika Pak Anies yang pertama berusaha mengeluarkan attack pertama, serta yang pertama kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo membalas dengan, Pak Anies, Pak Anies, jangan terlalu berlebihan. Saya melihat itu dengan seketika, air muka Pak Anies berubah total. Tapi tentunya ya memang kita sepakat ya, bahwa ada orang-orang yang sangat pintar, mengelola wala komunikasi publiknya, termasuk gestur. Dan itu adalah Anies Baswedan. Jadi pada saat dia menjawab kembali, dia sudah bisa menenangkan. Pak Prabowo di awal-awal justru lebih banyak menyerang, atau lebih, Pak Anies, lebih tajam gitu. Sebenarnya tidak. Pak Prabowo tidak menyerang kedua belakang pastuan lain. Tidak sebelum... Tapi statement Pak Agung seperti itu tadi, kita simak bersama ya. Lebih condong, lebih tajam. Itu kan opini, itu opini. Itu opini. Silahkan saja beropini ya. Tapi saya melihat di sana, justru Pak Prabowo itu di awal kita merasa kurang greget. Karena lawannya ngomong apa, saya setuju. Karena sebenarnya kalau kita cermati ya 2019, itu dilakukan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Ada beberapa statement Pak Jokowi, yang dikatakan Pak Prabowo, saya setuju. Kalau memang orang idenya bagus, kenapa kita harus serang, harus atap. Dan beberapa kali dalam detik yang disediakan, Pak Prabowo tidak menggunakan itu kan, karena dia bilang cukup. Dia juga tidak merasa harus terlalu banyak menjelaskan yang berlebihan. Kalau memang sudah sampai poinnya cukup. Dan saya merasa ketika Pak Anies mulai berusaha meng-attack, nah disitu Pak Prabowo terpaksa harus mengeluarkan juga jurus-jurusnya ya. Yaitu beberapa kunci-kunci yang dia tahu. Saya membandingkan dengan debat Pak Prabowo dua kali. Debat yang paling gampang kita lihat yang terakhir waktu sama Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi sebagai incumbent. Dan Pak Jokowi itu menyerang dengan tajam. Bagaimana Pak Prabowo menguasai lahan di Republik ini, 220 ribu hektare di Kalimantan yang sekarang menjadi tempat IKN itu. Dan kemudian di Aceh, di Atakengon itu 100 ribuan itu. Yang diklaim oleh Pak Jokowi tidak keluar pada era dia. Pak Jokowi menyerang. Bagaimana ada masyarakat untuk hidup saja berteduh dari panas dan hujan kesulitan, orang digusur, tapi ada elit yang menguasai tanah negara ratusan ribu hektare. Nah serangan-serangan itu menurut saya pada waktu itu, kalau kita lihat respon, ini membandingkan ya. Respon Pak Prabowo itu jauh lebih tenang menurut saya ketimbang yang kemarin. Kalau kita mau bandingkan. Jadi menurut saya kalau kita bandingkan, ini kan kita bikin komparasi. Saya tidak bisa menilai air muka, karena saya tidak punya ilmunya. Tapi saya melihat tonenya, Pak Prabowo lebih tinggi tonenya yang debat kemarin. Nah kalau tidak jadi bla bla, tidak ini macam-macam. Mbak Serio lebih tonenya tinggi. Oh itu bisa disaksikan lagi. Nah kalau dibandingkan dengan yang dulu. Tapi saya tidak sedang menilai itu baik dan buruk. Tapi saya ingin mengatakan bahwa originalitas itu saya setuju sama Mbak Serio. Nampak originalitas itu. Lalu bagaimana amplifikasinya di media sosial pas ada debat kemarin? Ya sudah pasti ya Ranoff. Yang pro Pak Prabowo pasti mengatakan itu bagus. Yang pro Anis ya pasti mengatakan itu bagus. Ya itu sudah pasti. Ada paslon yang memang sudah mempersiapkan untuk mendiskreditkan Gibran. Kami melihat ada beberapa supporter yang ternyata memvideokan Gibran. Yang sebenarnya kan bukan jadi center of camera ya pada saat itu, karena duduk belakang. Dan itu dilancarkan di berbagai baser-baser mereka, KOL mereka. Itu mendiskreditkan secara pribadi, secara karakter. Padahal kan dia bukan jadi subjek debat kemarin ya. Nah kami melihat itu dan itu menurut kami tidak sehat. Tapi survei menunjukkan, survei Litbang Kompas menunjukkan, justru Gibran makin dienyek, makin diinyirin, makin diserang, justru naik terus. Sudah 30 persen lebih kan nih. Datasnya berapa? 37,3 persen. Sementara Pak Mahfud hanya 21,6 persen. Bayangkan seseorang yang begitu terkenal. Dan juga Cak Imin 12,7 persen. Oke, aplikasinya gimana? Dikonversi ke media sosial dari Pak Anies. Ya sudah pasti, kan semua kita lihat. Memang kalau kita lihat dari percakapan, itu yang paling menonjol itu kan Pak Anies sama Pak Prabowo. Dari percakapan. Nah, karena itu masing-masing kalau kita lihat datanya juga, ia membenarkan masing-masing calonnya, ia menegasikan lawannya. Itu dua-dua terjadi. Misalnya, contoh lah. Saya sebut saja. Misalnya yang sangat personal. Andre Rosyadi. Di Twitter misalnya. Mengatakan Anies itu didukung Pak Prabowo. Biaya kampanye-nya dari Pak Prabowo. Benar gitu, Mas Yeni? Benar. Itu ada. Bahkan ada tertulis. Nah, itu kan serangan. Nah, kita enjoy aja itu. Tidak ada masalah, kan. Katakan ada satu akun yang ternama di Twitter misalnya, Kurawa. Itu mengatakan data Anies soal gereja salah. Bahkan gereja hilang di Jakarta. Kok seorang-orang yang non-muslim masih mau pilih Anies gitu. Ini kan sesuatu yang sebenarnya hoax. Bukan, bukan hoax. Itu adalah data dari FIFA, Berita Satu, dan juga CNBC. Dan datanya dari BPS. Tidak, jadi bukan data. Jadi gini-gini. Ada datanya, saya pegang semua datanya ini. Tidak. Ada penurunan seribu lebih. 1.700 pengurangan gereja protestan. Itu ada datanya. Dan di BPS. Logiknya aja, bagaimana mungkin ada gereja hilang seribuan di Jakarta. Data BPS, Pak. Silahkan pertanyakan BPS. Ada data BPS yang benar. Itu datanya salah. Nanti saya akan tunjukkan. Ada data BPS yang benar. Oke, BPS silahkan. Kalau orang BPS nonton, silahkan ya. Bangunya mengatakan data-nya salah. Dan sudah di-cross-check oleh tiga media loh. Jadi, saya ingin mengatakan, satu gereja saja ditutup itu heboh. Jakarta ini ke akwarium. Ini ribuan gereja hilang. Nanti kita cross-check ya, Pak. Ini bisa di-cross-check. Nah, ini tugas-tugas Serano sebagai media. BPS saja, Pak. Anies mengklaim bahwa dia membangun gereja-gereja baru yang justru 30-40 tahun, izinnya tidak keluar. Tapi kan itu di-attack ya. Sebenarnya, kalau mau diproses secara hukum, ini bisa. Tapi ya inilah demokrasi. Kita nikmatin saja itu, tinggal kita berdebat saja. Dengan adanya sentimen. Oke, heran off. Saya tanggapin dulu ya. Sebenarnya saya punya data tiga hoax. Minimal tiga hoax. Yang dikatakan seorang capres di depan jutaan viewers. Salah satunya tadi yang data gereja ya. Lalu kita juga tahu yang soal anak kecil, yang katanya pendukung Prabowo, yang tetap meninggal di tembak. Bapaknya yang pendukung Prabowo. Bukan anak kecilnya, bapaknya. Tapi dikatakan anaknya. Tidak, tidak. Nah, itu hoax. Dan kita pakai data polisi. Diputar lagi aja. Bahwa anak itu adalah meninggal pada saat penembakan di jembatan Slipi. Bapaknya pendukung Prabowo. Soal ketika Anies menjawab bahwa gini, bagaimana mungkin ketika polisi bertambah tapi data kendaraan bermotornya tetap. Kami punya data kendaraan bermotor itu jauh, naiknya sekitar tiga jutaan gitu loh. Selama Pak Anies itu jauh. Dia tidak mengatakan data kendaraan bermotor tetap. Jadi hal itu... Bahwa itu dari PLTU. Jadi kalau kendaraan bermotor itu dari tahun ke tahun tetap, kata Anies itu. Sementara kalau tetap harusnya polusinya tiap hari. Masalahnya tidak tetap. Naiknya tiga juta. Ternyata hari ini bagus, besok nggak bagus. Kalau benar dia sekendaraan itu menjadi variable, maka setiap hari Jakarta itu udaranya buruk. Baik, baik. Begitu logikanya. Setiap hari harusnya kita... Pertanyaannya apa yang diudaran oleh seorang kepala daerah dengan... Baik, Bapak-Ibu. Nah, itu nanti kita sesi sendiri lagi nanti. Kita setuju dengan apa yang sampaikan masing-masing. Kita harus cek lebih dalam. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih.